Selanjutnya إِذْ يَتَنَزِعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ Nah, kemudian orang-orang itu bersegisi tentang menyikapi Ashabul Kahfi ini setelah ketahuan gimana ini. Ya, mereka adalah orang-orang yang salih, orang-orang yang bertahan kenakidahnya. Ini orang-orang yang kuliah ini, para pemuda. Ya, walaupun tidak diketahui akhir nasibnya para pemuda itu gimana. Cuma ketahuan. Guanya saja. Akhirnya mereka berselisih. فَقَلُوا بِنُعَيْهِمْ بُنْيَانَا Ada yang bilang kita dirikan bangunan di atas gua mereka. Jadi emosium. Ya, kan biasa tuh kalau ada kejadian-kejadian besar. Ini tempat bersejarah. Ya, kita buat bangunan. Ya, untuk mengenang keadaan mereka. رَبُّهُمْ أَعْلَهُمْ بِهِمْ Padahal Allah yang lebih mengetahui tentang mereka. Maksudnya di mana mereka meninggal. Karena ada yang bilang ketujuhnya itu meninggal dan dikubur di gua tersebut. Ada yang mengatakan mereka pergi entah ke mana. Tidak ketahuan, ujungnya. Ya. Allah yang lebih tahu gimana ketujuh orang tersebut setelah itu. قَالَنَّذِينَ رَبُّهُ عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا Ada pun orang-orang yang punya kekuasaan. Ya. Itu mengusulkan, ya sudah kita akan memberikan masjid. Nah. Kita akan menjadikan masjid di tempat dua tersebut. Jelas? Nah ini yang dijadikan malah orang-orang kubur yur. Ya. Para penyembah kubur, orang-orang saling, sehingga riba ke masjid. Makanya kita banyak dapat di kuburan-kuburan yang dikeramakan terus ada masjidnya. Orang-orang yang memberitahu ibadah di situ. Ada yang tawaf. Ada yang etikah. Ada yang baca Quran. Ada yang berdoa. Bukan doa kepada Allah. Tapi kepada si ma'it yang ada di dalam kubur. Ya. Kalau ditanya apa dari perbuatan kalian? Nah di antaranya mereka menyebutkan ayat ini. Ya. Ini menunjukkan boleh dalam masjid di atas kuburan orang saling. Ya. Kita katakan ini pendadilan yang saling besar. Ya. Makanya gak mesti orang kalau membawakan darilannya Al-Quran itu benar pemahamannya. Kalau ayat dan hadisi itu bisa benar. Jelas kalau Al-Quran itu benarannya. Ya. Cuma sisi pendadilan itu. Cara pendadilannya yang salah. Ya. Di mana ada kesalahan pendadilannya akan jelas tuh. Allah sampai sebutkan. Kami akan bangun masjid. Berarti boleh. Ya. Karena mereka dikubur. Di gua itu. Nah kita bangun masjid. Apa kebetahannya? Ya. Yang pertama. Ketika Allah menyebutkan tentang ide mereka. Ide nya para pembesar dan para penguasa. Untuk memenuhi masjid. Di atas gua sabal kathri. Di sini Allah menyebutkan bukan dalam rangka sedang menyetujui. Ya. Apa lagi dalam rangka mendukung rencana mereka. Tidak. Bukan itu. Ya. Allah hanya sedang bercerita. Bukan sebagai bentuk persetujuan. Ya. Kalau sedang bercerita. Bahkan Allah ceritakan dalam konteks celahan terhadap mereka. Bahwa ini adalah pernyataan para pembesar. Para penguasa. Dan ini pernyataan yang jelek. Pendapat yang buruk. Kan banyak sebesar itu. Ya. Seperti. Biasanya orang-orang yang punya kepuasa. Punya jabatan. Nah. Itu komentarnya komentar-komentarnya yang tak benar. Sama seperti para pemukanya kaum Nabi Nuh. Mereka apa komentarnya? Hai Nuh kami tidak memandang dirimu kecuali dalam kesesatan yang nyata. Dan kita sudah bahas. Kebanyakan orang yang mengikut tidak uat yang hak. Itu adalah. Bukan para pemuka. Tapi para. Para pemula. Para pemuda. Ya. Bukan orang-orang tua. Apalagi orang-orang yang punya jabatan. Punya kekuasaan. Nah. Jadi. Allah menyebutkan diri dalam mereka mencerah. Rencana. Mereka itu adalah rencana yang buruk. Rencana yang buruk. Gitu ya. Amin. 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 Amin.